Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Oke, saya sudah mempunyai Asa Preview dan saya edit dulu Disini ada RAM Dan Saya mempunyai Device 3 Ini mungkin Saya kecilkan Ke 480 Kali 800 Oke, mungkin semacam itu Dan Display Skin Hardware Control Hardware Keyboard Oke Level Oke Oke, mungkin semacam itu Dan saya klik oke Lalu refresh Dan saya klik Lalu start Launch Silahkan ditunggu Sampai simulasi Siap membuka Dan disini Sepertinya ada Waktu yang cukup lama Dan simulasi ini Dan simulasi ini akan Selesai Saya kurang tahu persis Berapa waktunya Mungkin sekitar 3 menit Dan silahkan tunggu Sampai simulasi ini Siap Dan saya pause Untuk sementara Video Oke, saya sudah mempunyai Tampilan semacam ini Dan disini terkunci Saya bisa membuka Seperti ini Klik dan drag Dan kita sudah mempunyai simulasi Android Dengan Tampilan Seperti ini Dan oke Saya Tutup disini Dan disini Saya mempunyai tutorial Pemula Tapi Di Simulasinya Tidak akan muncul semacam itu Tidak ada Jika saya menuju ke menu Tidak ada Tulisan yang bernama Tutorial pemula Dan saya menuju ke project Lalu saya Menggunakan ini Tutorial pemula Klik kanan Dan disini Run as Dan Android application Saya klik Run as Android application Oke, disini ada Tutorial pemula Oke, saya kembali Dan disini ada Tutorial pemula Jika sekarang Saya masuk di menu Klik menu Disini ada Tutorial pemula Dan jika saya klik Tutorial pemula Disini ada tulisan Hello World Dan disini Auto monitor Lock chat Oke, disini ada Beberapa error Dan saya sudah mempunyai tutorial pemula Dan disini Kita bisa Memberikan beberapa Macam Seperti tampilan ini Terus Jika kita lihat disini Ada button Ada Banyak disini ada Text fill Ada layout Disini ada Grit Ada linear layout Vertical Semacam itu Dan kita bisa Mendesign nanti Disini Ada transisi Kita bisa Menambahkan transisi Membuat transisi Ada Advanced Other Test clock Dan Costume Library Oke, disini Banyak Dan kita bisa Menggunakan semua Ini Dengan Semua fungsi Yang ada di Android Dan Di tampilan ini Saya membuka Di main Activity Main XML Dan disini ada Main Activity Java Oke, saya tutup Semua dulu Main Activity Oke, disini Di Javanya Dan kita Mempunyai Activity Mains Yang berasal Dari Activity Mains Berasal Dari layout Activity Mains Dan Di activity Mains Kita bisa Membuat Graphica Layout Atau XML Kita mempunyai Semacam ini Dan Bagaimana jika Saya menambahkan Tag view Umpamanya Oke, saya Copy Saya enter Dan paste Saya mempunyai Tag view Disini Dan Jika saya Menambahkan lagi Umpamanya Umpamanya seperti ini Dan Saya tidak memberikan Add dan string Oke Saya Buat seperti ini Dan Saya menuju Kesini Run as Android Application Oke Kita tunggu Saya simpan dulu Semua Oke Saya simpan Lalu Run as Android Application Dan disini Saya sudah Mempunyai Aktivitas disini Dan jika saya Buka di Tutorial Pemula Saya akan Mendapatkan Dua tulisan Oke Access Studio Testing Tutorial Dan Hello World Dan disini Saya mendapatkan Tumpuk Tumpuk Seperti itu Oke Saya simpan Oke Tidak ada yang Error Oke Saya simpan Oke Saya Error Dan Saya bisa Menambahkan ini Lalu Sama dengan Maka akan Keluar semacam ini Dan Match Parent Lalu Wrap Wrap Content Match Parent Saya memberikan Mungkin Fill Parent Oke Saya simpan Lalu Saya coba Untuk Run as Android Application Dan Saya tunggu Tampilannya Disini Seperti apa Oke Saya buka Oke Saya masih Mempunyai Seperti itu Dan Saya memberikan Wrap Content Sama Saya copy Saya paste Dan Saya paste Disini Wrap Content Semua Saya simpan Lalu Saya coba Run as Android Aplikasi Saya coba Lihat Disini Sepertinya Saya membutuhkan Waktu yang Lumayan lama Untuk menampilkan Oke Mungkin Seperti ini Dan kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Bagaimana Kita bisa Membuat Tombol Bagaimana Kita bisa Mengatur Tag Atau Beberapa Yang Perlu Di Tutorial Untuk Pemula Dan Semoga Anda Menyukai Tutorial Yang sudah Saya buat Pastikan Untuk Subscribe Di Youtube Saya Dan Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Terima Sampai Sampai